Kematian seorang pria berusia 29 tahun di Jakarta Timur masih menyisakan tanda tanya. Ia ditemukan tak bernyawa di rumahnya di rusun bidara Cina, Jakarta Timur. Kematiannya disiarkan secara langsung di akun media sosial TikTok miliknya. Saya capek juga melihat media sosial saya penuh dengan berita tentang Ferdi Sambo. Drama yang gak selesai-selesai, isu yang semakin lebar dan proses yang panjang untuk mendapatkan sedikit petunjuk kebenaran itu membuat kita seperti menonton sinetron berseri yang gak ada habisnya dan selalu ada karakter baru di setiap episodenya. Tapi ada satu hal menarik yang bisa kita lihat disini yaitu kekuatan media sosial. Bayangkan kasus Ferdi Sambo ini ketika ada di masa Orde baru berkuasa. Sudah pasti kasusnya akan tenggelam karena pers dilarang meliput dan kalau memberitakan kejadian itu medianya akan ditutup oleh Menteri Penerangan. Juga gak akan ada pengacara yang berani mengungkap kasus karena ancamannya dia bisa dihilangkan. Dan kasusnya akan ditaruh di laci meja karena Soeharto presiden penguasa Orde baru tidak suka adanya keributan. Adanya media sosial membuat para pejabat menjadi risih dan akhirnya membuat tim khusus untuk segera menyelesaikan kasus ini. Itu sisi baiknya media sosial. Apa ada sisi buruknya? Banyak. Dan satu sisi kelam yang saya dapatkan dengan adanya media sosial baru saja saya dapatkan sesudah ngobrol-ngobrol dengan seseorang dari manajemen artis yang membongkar sisi kelam dari adanya media sosial. Sebelum adanya media sosial membangun prestasi dan nama supaya bisa dikenal orang itu bukan hal yang gampang. Anak muda tahun 90-an ke bawah tahulah harus benar-benar punya bakat supaya bisa dikenal oleh orang. Makanya pada masa itu mereka-mereka yang bergerak di dunia entertainment misalnya gak bisa modal tampang keren doang karena yang keren banyak banget. Mereka harus punya sesuatu untuk ditawarkan ke publik dan mengesankan produser supaya mereka dipakai. Tapi sekarang konsepnya sudah berubah gak perlu punya bakat gak perlu punya keahlian cukup punya follower atau subscriber yang banyak anak sekarang bisa jadi apa saja. Dan ini seperti narkoba ukuran di anak muda sekarang ketika mereka bergaul bukan dari sisi keahlian tetapi dari berapa jumlah followernya. Nah teman saya itu bercerita banyak anak muda yang punya keinginan jadi selebgram, tiktokers atau youtubers menjadi depresi ketika dia tidak punya follower atau subscriber yang banyak. Dan mereka akhirnya harus berbuat apa saja kalau perlu kontroversial supaya bisa ditonton oleh orang. Bahkan yang sudah terkenal juga akan depresi ketika dia pernah dikenal orang lewat satu video saja yang ditonton banyak orang dan sekarang bahkan videonya cuma dapat sekian view saja. Kenapa dibilang media sosial itu seperti narkoba karena tahapan kecanduannya untuk bisa ditonton orang bisa sangat parah. Candu untuk mendapatkan perhatian banyak orang seperti itu membuat orang-orang yang lemah mental akan langsung drop mentalnya ketika sudah tidak ada lagi yang menontonnya. Bahkan ada beberapa kasus di dunia dimana bunuh diri secara live di media sosial menjadi tren hanya supaya mereka ingin mendapatkan perhatian. Gimana gak depresi tiap kumpul di satu komunitas yang ditanyakan adalah berapa sih subscriber mu? Berapa follower mu? Dan pertanyaan yang terus menerus ini membuat seorang anak yang tidak punya follower banyak menjadi tertekan. Dan mereka bisa berbuat apa saja hanya supaya menjadikan dirinya terkenal. Hukuman sosial karena tidak punya follower banyak inilah yang terjadi di dunia entertainment saat ini dan menaikkan angka bunuh diri ke level yang lebih tinggi. Di Korea Selatan tempat kumpulnya para penyanyi dan artis drakor angka bunuh dirinya bahkan terus meningkat ke level 10 tertinggi sedunia. Semakin luasnya dunia entertainment di Korea Selatan membuat banyak orang melakukan apa saja hanya supaya dia bisa terkenal. Yang bikin miris lagi mental anak-anak selebgram, tiktokers, dan youtubers juga menjadi rapuh banget. Dibully sedikit mereka down dan langsung ambil tali dan kursi. Dan perilaku lemah mental ini bahkan dilakukan atlet dan youtuber terkenal di Korea Selatan. Sehingga menjadi tren baru yang diikuti oleh banyak anak muda lainnya supaya bisa seterkenal mereka. Bahkan dalam hal bunuh diri. Perilaku di Korea Selatan ini sudah masuk ke Indonesia. Tiap tahun ada saja berita bunuh diri. Bahkan disiarkan live di media sosialnya. Di Bali ada selebgram loncat dari lantai 4. Di Palembang ada yang gantung diri secara live. Macam-macam faktornya. Tapi satu yang sama. Secara psikologis banyak anak muda yang mentalnya menjadi rapuh ketika dia aktif di dunia media sosial. Apalagi yang pada waktu terkenal sering mendapat pujian dari followersnya. Kena hater sedikit langsung drop mentalnya. Saya jadi teringat kata-kata Dave Willis. Seorang aktor, seorang produser yang juga menyingkapi situasi seperti ini. Katanya, don't use social media to impress people. Use it to impact people. Atau artian sederhananya begini. Jangan gunakan media sosial untuk menarik perhatian orang lain. Gunakan untuk memberi dampak kepada orang lain. Media sosial dalam kasus Verdi Sambo menjadi mata pisau yang digunakan untuk kebaikan dengan membongkar kebohongan. Media sosial dalam kasus di dunia entertainment menjadi senjata penghancur mental yang sangat mengerikan. Gunakan media sosial dengan fikiran yang logis bukan dengan penuh emosional. Saya seruput dulu kopinya kawan. Gaspol. Cita-cita kita di tahun 2045, satu abad Indonesia merdeka. Mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan Rp320 juta per kapita per tahun. Dengan kemiskinan mendekati 0 persen. Kita harus menuju ke sana. Terima kasih telah menonton!